Pemirsa berhati-hatilah mengawasi anak Anda. Di Bandung Barat, seorang balita berumur 2 tahun digigit ular saat tengah bermain di depan rumah. Beruntung korban langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapat pengopatan. Seorang balita berumur 2 tahun harus mendapatkan perawatan tim medis rumah sakit umum daerah Cibabat, kota Cimai, Jawa Barat lantaran digigit ular berbisa jenis bunga brama pada Senin Siang. Peristiwa ini terjadi saat korban berinisial NN, bermain di depan rumah di kawasan Cipatat, Bandung, Jawa Barat. Saat memegang pagar rumah, seekor ular yang diduga berada di dekat pagar menggigit tangan korban. Mendengar teriakan korban, ibu korban yang datang dan melihat di tangan korban terdapat darah dan bekas gigitan ulan, langsung melarikan korban ke rumah sakit. Pihak rumah sakit pun mengatakan saat datang kondisi tangan korban sudah dalam kondisi membekak dan membiru. Sampai saat ini kondisinya mulai membaik, kita akan lihat kembali, mudah-mudahan tidak ada perburukan. Bila ada perburukan, maka akan dilakukan tindakan operasi, pengangkatan, atau amputasi. Korban telah mendapatkan terapi antibiotik dan antibisa, serta penanganan dari dokter spesialis bedah. Pihak rumah sakit masih terus mengawasi perkembangan korban. Terima kasih telah menonton!